Bawah tanah kita gitu, akhirnya kan kalau kita tahu bahwa yang putra ikut papanya, yang putra ikut mamanya. Tapi gimana pun sebagai anak harusnya tetap mendapatkan kasih sayang yang lengkap, yaitu dari papa dan juga dari mama. Setuju banget, makanya kita langsung lihat aja berita yang satu ini. Ini dia untuk Anda. Kalau saya siap berdamai, saya siap berbagi hari, saya tidak mau menguasai anak 100%, baru saya sampaikan hari ini 9 Desember 2019. Di sini balik lagi kepentingan anak itu di atas segala-galanya. Saya di sini ingin benar-benar menghilangkan semua ego saya, karena saya ingin mengutamakan kepentingan anak. Dua tahun lamanya bersitegang dengan mantan suami terkait hak asu anak yang tak kunjung selesai. Membuat Sanya Marwa akhirnya mengambil langkah tegas, menyikapi persoalan yang menyita begitu banyak waktu terkuras. Secara mengejutkan, itu dua anak itu muncul membawa etikat baik, bahwa dirinya ingin berdamai dengan sang mantan suami. Deretan panjang kasus yang menyeret keduanya selama bertahun-tahun, sempat membuat publik dibuat bingung dengan kedua orang tua ini. Pasalnya, keduanya seolah tak ingin menurunkan egonya masing-masing, hanya demi mendapatkan tujuannya dalam mengurus kedua buah hatinya. Namun setelah sekian lama menjalani kasus demi kasus yang justru melebar kemana-mana, membuat Sanya pun akhirnya harus mengalah dan mengambil solusi terbaik. Bukan tanpa alasan mengapa dirinya mengalah dalam perang dingin yang dialami dengan sang mantan suami. Hanya karena kedua anaknya lah, Syabira dan Syarif, yang membuat dirinya memilih jalur damai, agar polemik ini tak berlarut-larut hingga waktu yang ditentukan. Selain itu, dirinya pun tak sungkan untuk mengajak sang mantan suami untuk merawat kedua anaknya bersama-sama, meski tanpa harus berada dalam satu atap bersama. Saya percaya tidak ada seorang laki-laki lain yang lebih menyayangi kedua anak saya daripada bapaknya sendiri yaitu Antalarusso. Dan di sisi lain tidak ada perempuan yang bisa menyayangi anak saya lebih dari saya, Sanya Marwa, sebagai ibunya anak-anak. Jadi dari pertama kali saya memutuskan untuk bercerai, saya tidak pernah ingin menghilangkan figur ayahnya anak-anak. Jadi hari ini juga saya sebenarnya mempunyai itikat baik terhadap bapaknya anak-anak. Untuk ayo kita mau asuh anak-anak berdua, saya sama sekali tidak keberatan. Saya disini mau menyatakan itikat baik saya, supaya masalah anak ini cepat bisa mendapatkan jalan terbaru. Memilih untuk berdamai dan mengajak sang mantan suami untuk bersama-sama mengurus kedua anaknya. Lantas bagaimana dengan kelanjutan beberapa kasus yang sudah terlanjur di proses, baik itu dari pihak Sanya atau Atalarik? Benarkah Sanya akan mencabut seluruh laporan yang ia layankan terhadap Atalarik? Ya kalau kasus itu masih berjalan, masih proses, kalau saya enggak salah sih mungkin masih dalam pemeriksaan saksi-saksi ya. Itu yang tadi saya bilang di awal. Kalau misalnya memang bapaknya anak-anak ini sudah tahu untuk berdamai seperti itikat baik yang saya berikan, semua itu bisa kita rapikan. Masalah laporan polisi juga bisa saya cabut. Masalah harta gunung ini juga enggak usah saya gugat lagi gitu kan. Semua itu masih bisa apalagi ini udah mau akhir tahun, mudah-mudahan doa saya di awal tahun besok semuanya sudah menjadi baik dan damai. Iya ini kan udah permasalahan 2 tahun 9 bulan ya, kasihan juga kedua anaknya loh. Ini kan anak-anak bertumbuh besar semakin lama semakin mengerti akan permasalahan yang dihadapin oleh kedua orang tuanya. Setuju banget. Semoga bisa cepat terselesaikan. Jadi anak-anak juga bisa tenang hidupnya. Benar banget dan kita juga sangat menghargai tadi sifat kedewasaan dari Sanya Marwah juga untuk mengalah, untuk menang. Karena kalau pun kalau misalnya terus di fight nanti yang mungkin menang Atalariksa atau yang menang Sanya Marwah tapi tetap yang dirugikan anak-anak ya. Nah tapi dengan berdamai semua pihak pasti diuntungkan. Yes. Nah berikutnya nih ada beberapa berita ya. Salah satunya adalah berita dari Robi Purba. Udah lihat dong postingannya 2 hari yang lalu. Ada salah satu oknum Instagram yang memposting dan komen di sana tuh bahwasannya. Kok Bang Robi ini udah nge-order taksi tapi taksinya disuruh tunggu 30 menit. Sampai merugikan supir taksi 175 ribu. Oh iya. Padahal oposnya cuma 30 ribu saja. Tapi apakah benar? Tapi menurut Robi Purba nih katanya hei ada gak buktinya kalau memang saya yang pesan. Gak boleh asal loh kalau komentar begitu bisa saya laporin 1x24 jam. Nah itu dia karena ini adalah negara hukum apapun statementnya harus ada buktinya ya. Kemudian juga kita punya berita selanjutnya dari Ayu Azari yang katanya ini luar biasa banget mempopulerkan kain tonon NTT di London. Wow jauh banget ya budaya Indonesia dibawanya sampai ke London loh. Luar biasa.